Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 32 ayat 6-11. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkau lah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagel yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersuka citalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi ini adalah perkataan Tuhan yang dituliskan oleh penulis Masmur seolah-olah adalah Tuhan yang berbicara kepada umatnya. Dikatakan bahwa Tuhan akan menolong orang benar itu pada waktu banjir besar terjadi. Banjir besar ini tentunya adalah lambang dari suatu kecelakaan, kesusahan, atau malapetaka. Tuhan akan menolongnya sehingga dia dapat diselamatkan. Tuhan akan meluputkan orang itu sehingga orang itu dapat bersorak. Jadi ketika kita hidup bersama Tuhan tentunya ada kesaksian-kesaksian hidup di mana Tuhan menyelamatkan kita. Itu yang disebut hubungan intim antara manusia dengan Allah yang tidak terlihat. Sehingga manusia itu bisa bersorak, bisa bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Lalu dikatakan bahwa Tuhan hendak mengajar manusia jalan yang ingin manusia tempuh, yang harus manusia tempuh. Dan Tuhan tidak mau memperlakukan kita seperti dia mau menjinakan bagal. Bagal itu adalah hewan yang tidak berakal sehingga dia harus dikendalikan dengan cambuk. Kalau misalnya dia mau diajari dia harus dipecut dulu. Nah Tuhan bilang jangan seperti bagal yang tidak berakal. Hendaklah kamu itu lebih menurut kepada perintah Tuhan. Nah biasanya perintah Tuhan itu yang diberikan justru akan menjaga manusia agar manusia itu selamat. Dan ayat 10 berkata bahwa banyak kesakitan diderita orang fasik tetapi orang percaya pada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Nah tentunya ini akan menjadi suatu tanda bahwa Tuhan memelihara orang percaya. Yaitu ketika orang fasik itu mengalami hukuman sementara orang benar itu mengalami berkat dan perlindungan dari Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kadangkala itu belum terjadi sehingga itu harus menunggu waktu sampai orang benar itu dibenarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan butuh-butuh waktu, butuh proses untuk menolong kita ya sehingga hal itu tidak langsung terjadi tetapi harus dinantikan. Sehingga pada akhirnya orang benar akan bersorak-sorai karena pertolongan Tuhan. Demikian rendungan hari ini saudara. Semoga saudara diberkati. God bless you.